Intro Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di hari pertama yang dilaksanakan secara serentak seluruh Indonesia pada hari Senin 23 April 2018 mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah Kabupaten Moro Jambi Bupati Moro Jambi Masnah Busro bersama Kadis Pendidikan Ulil Amri turun langsung ke salah satu SMP untuk meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di hari pertama untuk tingkat SMP sederajat pada Senin pagi Pada kesempatan ini Bupati Masnah langsung menyapa para guru dan siswa yang akan melaksanakan ujian nasional berbasis komputer serta memberikan semangat kepada para siswa yang akan melaksanakan UNBK Berdasarkan data diri Dinas Pendidikan Kabupaten Moro Jambi ada 67 sekolah tingkat SMP sederajat di Kabupaten Moro Jambi namun baru 17 sekolah yang sudah melaksanakan ujian nasional berbasis komputer ini Menanggapi hal itu Bupati Moro Jambi mengaku akan terus berupaya agar seluruh sekolah di Kabupaten Moro Jambi tahun depan bisa melaksanakan UNBK di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Moro Jambi Alhamdulillah hari ini kita apa namanya mengumantau perlaksana UNBK di SMP 6 Pejamatan Segernan Alhamdulillah ini sudah berbasis komputer dari 76 SMP sudah 17 berbasis komputer ujiannya nanti insyaallah tahun depan semua 76 itu akan kita apa akan kita usahakan semua berbasis komputer ujiannya Dari Jambi Jeki Santoso Tribrata TV Salam Tribrata Jangan lupa like, share, dan subscribe